Oke, halo semua dan akhir-akhir semuanya kita di seri Kimi Ring atau di Finlandia Grand Prix Nah, hari ini kita tembus ke Q2 setelah kita di sesi FP3 Kita berhasil berada di posisi ke-8 dan cukup bagus Disini kita gak tau kenapa, gue sering merasa klop sama Kimi Ring Dan karena mungkin gue ada settingan yang emang khusus buat disini Ditambah lagi disini, untuk sesi qualifikasi itu berjalan dengan kondisi kelaudi atau mendung Dan kita hari ini bakal menggunakan kompon ban Yang depannya itu cukup keras dan belakang kita kasih yang versi soft aja Dan gak tau kenapa disini, gue sering merasa kayak Ini kompon ban paling cocok banget buat ngecari lap time Tapi kalau tau keras kan ini masih belum bisa Karena pastinya kita butuh kompon ban yang sangat lah Tapi sudah saat ini, kita bakal skip aja Beberapa waktu lagi, yang menjadi pol masih ada siapakah di depan Tepang kompon bi-dele, oh iya Aprilia, Yohazarko Dan hingga sekarang Yohazarko masih menjadi pol Kita langsung aja masuk ke track menjalani sesi qualifikasi Untuk mencari posisi yang terbaik Meskipun hari ini kita agak ragu untuk berada di posisi 5 besar Tapi hari ini semua aja kita bisa berjalan dengan mulus Karena kita bakal memanfaatin keadaan ini Apalagi kita memiliki staff yang udah baru banget Yang siap udah top sama motor Honda RC 23V Maksudnya autopilot, lihat tuh di atas belak kiri Para pembalap semuanya lagi nge-push banget Dan memiliki gap semuanya warna merah Sengit banget kan Eh, wah Surah sepala kres Gara-gara kurang fokus Ditingkatnya terakhir Aduh, gabut banget dah Oke, beneran hijau Saatnya nge-push lagi Kita bakal coba untuk lebih nge-push Meningkatkan kecepatan dari Honda RC 2 13V yang mana kita bertaruh Supaya nantinya kita memiliki tawaran kontrak lagi Untuk bergabung sama Honda Repsol Tahun depan Meskipun kita sebenernya bakal gabung sama tim lain ya Kemungkinan juga saat ini Sektor pertama Jack Miller menjadi bol Iwazarko Alex Espargaro Dan menuju sektor pertama Bisakah kita memiliki waktu yang sangat bagus Untuk melewati Jack Miller Di depan Tapi jadi entry-con yang luar biasa Minus 0,2 Stop ban kita Stop motor kita Yang mana kita hari ini menggunakan Engine brake 3 Anti-wheelie 4 Dan TCS 4 Serta power 3 Udah mulai ngerasa nyaman cuy Asli, pokoknya kita harus bisa Ngemainin elektronik Supaya kita gak selalunya Dimempermainkan Maksudnya kita supaya gak Tunduk sama elektronik Kita harus bisa untuk Ngalahin elektronik Yang sekiranya Emang menjadi musuh utama kita Di musim kali ini Itu baru Ternyata hari ini Elektronik begitu sangat Menyusahkan bagaimana Membalas cuy Meskipun kadang ya Cukup membantu sih Terpaksud di TCS Tapi kalau engine brake Kita bakal kurangin aja Nanti menjadi Apoknya setara aja Yang ketiga Supaya lebih nyaman cuy Karena kalau kita pakai Engine brake yang versi 4 Bahkan full Itu yang ada kita Melanggah sliding Dan makin merepotkan Bagi surah Saat ini Seto ketiga Luar biasa Menjauh dengan Jack Miller Menuju final sektor Apakah kita Memiliki trend positif Di key miring Untuk first time Suraset Merasa klop Dengan Honda RC 2 Saat ini Timur terakhir Sedikit lagi Gak ada finish Dan Suraset Meraih posisi Di key 2 Kita meraih posisi 0 kemenangan Posisi kedua Matar jiwa Oke Ngepus lagi Masih bisa Masih bisa Kembali ke box Malah crash dong Aduh Kurang stabil Tapi gak apa Kita udah berada Di posisi kedua Saat ini Keren banget cuy Kita kembali ke pit Kita bagi tesikan Apakah hari ini Kita bakal Tertap bertanger Di posisi kedua Atau malah Jutru kita tergeser Dengan para rival Yang lagi ngepuss banget Di bagian cuy Oke Langsung aja masuk Ke tesi live tesi Dan saat ini Masih Jack Miller Dan Suraset Kita skip aja Karena udah gak bisa Untuk memiliki Atau mencari live time Karena waktu udah habis Dan kali ini Suraset Masih bertahan Sedikit lagi Dan ternyata hari ini Hasil akhirnya kita Wah luar biasa Posisi kedua Di depan dari Yohan Zarco Dua Dukati Menjepit Suraset Serta Alex Esparo Di posisi keempat Tapi ini Nanti gue curiganya Sama kayak waktu kita Belapan di Moto2 Di GPK Pertama kali Itu kita sempat Menjadi Pengisi baris depan Tapi waktu udah Ternyata Kelakuan AI Itu berkata lain Justru malah kita Langsung tercet Yang semula kita Setelah dari posisi Tiga Kita malah tergusur Langsung ke posisi Sembilan Hasilnya pun kita Ya berada di posisi Sembilan Itu bener-bener Sangat buruk sekali Jadi semuanya hari ini Gak sampai terjadi Hal seperti itu Karena kita takut Kita masih Pemula banget Berada di Front Row Untuk kelas MotoGP Aduh Kayak nervous banget Dan lagi Sampai lagi Dari Zestir Sampai jumpa MotoGP Kimin ini Tempat jadi seri Kesepuluh Untuk Sison ketiga Di kelas MotoGP Jack Pinarani Bakalan start Dari Front Row Bersama Sorset Serta Johan Zarko Yang saat ini Sorset Start Dari posisi ketiga Nah Paknya Johan Zarko Akan ke hari ini Menjadi Pesaing Utama Untuk berebut Posisi pertama Dari Jack Miller Atau malah Justru Sorset Yang memberikan Sebuah keberakan Yang kali ini Kita udah bisa start Di posisi kedua Luar biasa Incredible Bagi Sorset Mister Black Komodo hari ini Start dari posisi kedua Meskipun Kepala Mekan di GTM Eh kayak GTM sih Maksudnya si Honda Masih pakai baju Dari GTM cuy Dan saat ini Kita langsung ngajak Untuk ganti ban Eh bukan disini Mana sih Oh ini dia Oke sorry Salah tadi cuy Saat ini kita bakal Kompon Apa ya Kalau medium sih Kayaknya oke ya Medium aja cuy Karena asunya Nggak terlalu tinggi Dan belakang Sepertinya Kalau pakai ban Soft Kayaknya enggak sih Nggak cocok Kita pakai medium aja Supaya lebih setara Karena ini balapan Bukan untuk mencari Lifetime cuy Jadi kali ini Medium aja menjadi Opsi pilihan kita Untuk surah set Di rest JBQ Saat ini surah set Lagi-lagi Masih belum Ngelakuin sesi Warming Upload Dan tunggu aja Bener dong Waduh Alec Rains Ya ampun Parah banget dah Hari ini Sumpah gue Bahagia banget Karena kita udah bisa Berada di pose kedua Incredible Oke Saatnya Mereka menonton S Mereka menonton Jimmy Teman-mereka di JPG Miring Finlandia Grafik setting ke-10 Semangat asap Oke semua Ini dia Sesuatu kelas MotoGP Untuk Jimmy Grafik Round 10 And on the way Saatnya Surah set Berfokus Dekati Jake Miller Dari first Goddan kali ini Surah set Blitz the way For the first time In MotoGP Class Dan luar biasa Surah set Berhasil Berang Sake posi Pertama Akhirnya Lepertama Surah set Sumpah gue Bahagia banget Cuy asli Saat ini Di track terus Akankah dekati Berdekati Surah set Tajuan Mir Yang berada Di pose ketiga Jauh sekali Gain dengan Jake Miller Seperti hari ini Surah set Dan Honda Sudah merasa Klopp Dengan Honda Versi Town 2021 Masih bertahan Di Lepertama Sate aja Kita masih Mencoba Untuk beratasi Dengan posisi Pertama Ini Rasanya Kayak Dengan Pertama Meskipun Sudahnya Kita hari ini Agak ragu Karena Biasanya Kita adalah Pertama Bisa Kuat Karena Kita masih Pake Kompon Medium Medium Yang masih Seger Dan Kalau Kalau Pertengahan Biasa Kita Sudah Mulai Kehabisan Ban Oke Kali ini Masih di sektor Ketiga Awal Hidupan dari Jack Miller Yang saat ini Jack Miller Masih berusaha Berkati Asep Surah set Yang Di real life Ternyata Ada kembaran Dari Asep Surah set Oke Jack Miller Hati-hati Final sector Masih di kode Dengan Jack Miller Dari belakang Serta Johan Mir Masih berusaha Juga Berkati Surah set Di posisi pertama Di sini Dan kita cukup Wah Malah ngesliding Hati-hati Final sector Final Cicain Menanjak Up to the hill Menuju Dengan terakhir Dan ini Kita hardback Kembali Lap pertama Cukup krusial Ini kita agak Nervous Karena belum kebiasa Lama posisi pertama Apalagi Kita pertama kalinya Mapping balapan Di kelas MotoGP Dan Johan Mir Di belakang Di posisi kedua Surah set Masih menjadi Leader Belum ada perubahan Posisi Saat ini Johan Mir ngejar Kembali berduel Dan akhirnya Johan Mir Berhasil Aduh malah Traklimit Jui Padat Twist banget Dan saat ini Johan Mir Masih merasa kembali Yuan Zarko Lolos Di posisi pertama Dua Ducati Bangalur Surah Asef Astaga Pencet bagi Surah Asef Saat ini Masih mengejar Di track lurus Mencoba si trim Kita overtake Dua Ducati Dan akhirnya Lain sebuah Surah Asef Berhasil mengalahkan Dua Ducati Di track lurus Tadi Di saat ini Perlahan kita masuk Dan Johan Zarko Masih berusaha Mengejar Desi ganan Kembali bertahan Surah Asef Kita batik ke kiri Cukup tricky Hati-hati Rawan sliding Dan Johan Zarko Masih kita blocking Masih men-defense Surah Asef Tepatnya Di awal mula Menuju Sektor ketiga Dan kali ini Johan Zarko Lagi-lagi lolos Meng-overtake Surah Asef Terbukti Jack Miller Di belakang Masih berusaha Kembali Tadi Johan Zarko Di lap kedua Kita tergusur Masih bisa mengejar Masih ada waktu Masih bisa mengejar lagi Kita gak boleh biarin Pose pertama Lepas Begitu aja Di Johan Zarko Masih bertahan kali ini Johan Zarko Aduh-duh Mulai ibar dong Uh-uh-uh Oke Untung gak sampai Yang akan lewatin Itu bahaya banget Asli Saat ini Final Sektor Di belakang Masih ada Jack Miller Staff Rangkomo Mideli Dan Johan Zarko Masih bertengger Bagaimana Meninsahkan Banyak lap Kita harus bisa Memanfaatkan Sisa lap yang ada Karena kita gak boleh Biarin Johan Zarko Menang dengan mudah Dari Honda Saat ini Final Corner Full gas kembali From Surasep Di exit corner Bentri Rangkomo Ini terus berkibar Saat ini Johan Zarko Mendifikan dari situ kanan Dia masih berdua Kita bertengger Menanginya Di exit corner Kita berhasil Melampaui Johan Zarko Beli berdua Side by side Berdua lagi disini Menuju Up to the hill Ngeselin Marah ngelebar dong Astaga Track limit lagi Dan Moe Jack Miller Datang tadi Tapi kita karena ini Masih berdua Di track lurus Rusa mendekati Johan Zarko lagi Masih mengejar Terrasep Dari belakang Kita langsung Overtake Johan Zarko Di entry corner Tinggungan Ke Empat Akhirnya Ini maksudnya Karena Johan Zarko Melebar Kita berhasil Menggeser Johan Zarko Untuk posisi pertama Dan Surrasep Berhasil Menjadi Leader lagi Di balapan JB Kemerin Hati-hati Masih bertahan Meskipun di belakang Johan Zarko Sepertinya Masih berusaha Mencari peluang Atau celah kosong Yang dari Surrasep Kadang kita juga Suka mistake Jumpa kosong Lap ketiga Lap ketiga Saat ini Betapa krusialnya Lap pertama Lap kedua Di JB Kemerin Dimana kita Bertahan Terus bertahan Meskipun di belakang Bendera kuning Terus berkibar Tapi hari ini Kita gak bakal Biarin Semua pembalap Yang di belakang Mengantri Gada-gada Surrasep Bertahan Di posisi pertama Dari serangan Duo Dekati Final Sector Johan Zarko Jeng, Nilor Franco Morbidia Lengkota Aro Johan Mir Riz Oliveira Ternyata di belakang Membalap dari Honda Hanyalah Surrasep saja Dan menuju lap keempat Exit Gond Hari ini Semua set Surrasep hari ini Gak sampai terkejar Oleh Johan Zarko Meskipun sebenarnya Johan Zarko Memiliki kekuatan Tepatnya di Sektor pertama Ketika menjelang Dekungan keempat Yang ada Di depan Oke HSP Gondor Hati-hati Kembali Masuk di kanan Cukup melebar Dan kita Di-overtake Oleh Johan Zarko Dan di-exit Gondor kembali Berduel Di-akseltasi Mencoba kita mengejar Dari belakang kita Overtake Iwa Zarko Dan akhirnya Dukati Factory Meskipun Raman Racing Kita kalahkan Dan menuju entry Gondor Kita langsung aja Mendefense Dengan cara sliding Menuju kelima Dan cukup Aduh Masa banget Akhirnya kali ini Kita mendapatkan musuh Yang setara Di GPG Miring Kembali berduel Meskipun kita Selalu konten dengan Johan Zarko Yang mana Johan Zarko Nggak bakal mengalah Dengan sangat mudah Dan saat ini Jack Miller belakang Jack Miller Di belakang Masih berusaha Mencari peluang Kosong Untuk bisa mengalahkan Surah Saat ini Johan Zarko Di lap keempat Bisakah kita kejar Masih berusaha lagi Ini dia Masih ada waktu Di lap keempat Tepatnya Exit corner Dan di high speed corner Downhill Hati-hati Tinggungan ke 12 Dan Johan Zarko Semakin kita dapatkan Di exit corner Fabio di belakang Yamaha pabrikan di belakang Berada di masuk ketiga Dan saat ini Di final sector Ketika kita dapat Johan Zarko Di sini Oke Tepatnya Di tinggungan di depan Dan kita berada di kanan Masih mengejar Dan ada peluang Johan Zarko Di belakang Kita overtaking Di entry goal Dan akhirnya Nice Memang berseru resep Berhasil meng-overtaking Johan Zarko Di tinggungan terakhir Lap keempat Dan saat ini Kita berhasil Mengalahkan Johan Zarko Tadi Yang mana kita Cukup agak emak Meskipun kita Nggak sampai Mengakibatkan Evil kita Harus tersyukur Makin Makin baik Saat ini Aduh-duh Ngelebar dong Pasti loh Kita di tinggungan keempat Itu kita Nggak memiliki Pangareman yang cukup ringan Maksudnya Itu kita mau Ngeblokin motor Jadi kita menjadi masalah Dan kita Selalu suka Ngelebar Jika di tinggungan keempat Saat ini Di goal kelima Kita heartbreak-in kembali Dengan kondisi Bun yang masih Berada Di 50% Semoga saja Masih bisa membawa Honda Memburu kemenangan Di GP Game Ring For the first time In MotoGP 2021 Fabio Ketaro Belakang Johan Zarko Duo Perancis Masih di belakang Sepertinya hari ini Bakal menjadi Peterangan kita Antara Fabio Dengan Johan Zarko Yang mana hari ini Balap Perancis Sangat tampil superior Dari level pertama Oke Level kelima Fabio Jack Milo di belakang Masih berduel Mengikuti jalur Racing line Dari Surasep Saat Surasep Masih bertahan Meskipun kita hari ini Dengan kondisi ban Yang masih berada Di angka 50% Cukup kawati Karena gak seharusnya Kita berada Di posisi pertama Agak ragu sih ini cuy Kita kayak Gak sengaja Hari ini berada Di posisi pertama Dan gak tau kenapa Hari ini kita Ngesek loh banget Mungkin karena dengan Penggunaan Elektronik yang kita pangkas Serta penggunaan Ban yang beda Kayak biasanya Makanya kita hari ini Udah bisa berada Di posisi pertama Meskipun kita masih Berada dengan sangat Dekat sekali Dari Fabio Ketaro Saat ini Fabio mengejar Di level ke enam Kita breake kembali First corner Fabio Ketaro Di belakang Masih berdekat Serta Jackman Di belakang juga Hati-hati Kepokus ke fighting Tingkungan ketiga Tingkungan keempat Kita heartbreak Kembali Dan semoga Fabio gak sampai Bisa ngadain kita Dan kali ini Kita berhasil Bertahani Posisi pertama Kembali Berdua di asurasi Fabio lepas Posisi pertama Kita masih mengejar Kita langsung Lampaui lagi Kita overtaking Yamaha Dan akhirnya Repsol Honda Menjadi Pimpinan balapan Kembali Di tingkungan kelima Meskipun kita Cukup hati-hati Kembali Fabio Malah Crash di belakang Sepertinya di belakang Terjadi Crash Masal Johan Brad Binder Crash juga Astaga Saat ini Miguel Oliveira Jack Miller Berada di posisi ketiga besar Sementara Franco Morbidali Maverick Banyak iya Enea Alex Espargaro Berada tepat Di belakang dari Posisinya Si Miguel Oliveira Dua lep lagi Agak akan menjadi Hari besar Baginda Salah Saat ini Kita menjadi Leader Menjadi Pengawal Dari semua Pembalap Yang berlagak di JPG Miring Untuk seri ke-10 Hari ini Kita beri kembali Photobars time Jack Miller Berusaha lagi Menjegal Kemenangan Surah Rasef Dan Rasef Menyesakan Dua putaran lagi Meskipun kita hari ini Udah mencapai Batas Lap ke-6 Dan saatnya menuju Lap ke-7 Atau final lap MotoGP G Miring Oke Tinggungan terakhir Kita kalem aja hari ini Jangan sampai crash Jangan digabah Dan akhirnya Kondisi ban kita Luar biasa Sangatlah awet Hingga saat ini Medium-medium Sepertinya menjadi Kompon yang cukup cocok Di JPG Miring Hati-hati Lebar dong Oke Hati-hati Kembali Menyukurkan gigi dengan Oliveira Yang di belakang KTM Masih mendekat Kehitungan Kembali kali ini Oke Acid Corner Mikro Oliveira Berani di posisi Kanan kita Dapatnya hari ini Hari ini Mikro Oliveira Bertaruh dengan Honda Repsol Gak dapat dari Petrosa Masih kita duel Tepatnya di track Lurus Dan akhirnya Suraset berhasil Terkembali Kita heartbreaking From Suraset Uuuuh Stopi tadi Untungnya kita Gak sampai Crash Kita harus Jadi Pokoknya hari ini Kita bisa menjadi Pemenang Asalkan kita Gak sampai Ngebuat Sektor Saat ini Oke Sektor Kedua Menjelang Sektor Kediga Hari ini Mikro Oliveira Masih berusaha Masuk Merangsang Kita fight Back kembali Dan si kiri Acid Corner Menuju Yang ke 10 Kembali Konek tadi Dan saat ini Perlahan masuk Di tinggungan ke 10 Acid Corner Up to the hill Dan saat ini Jack Di belakang Oliveira Masih berada Di posisi besar Mereka berduel Di posisi yang paling bagus Dan saat ini Menuju Final Sektor Jack Minardat Dan kita langsung Overtake Kembali The 5 Dan oh my god Kita hamigress Untungnya Saat ini Oliveira Bakal kita Overtake Dan kita Gak dapat celah Eh malah Lewatin track Jui Aduh Lewatin Kita mengejar Oliveira Tinggal satu lagi Membalap Dan kita Kembali berduel Ketik lagi Ada celah Kita overtake Mikro Oliveira Dan akhirnya Tinggungan terakhir Surasep berhasil Menjadi leader Dan akhirnya Surasep Menangin Jimmy Kimi Ring For the first time Di MotoGV Glass Bersama Honda Repsol Cui Luar biasa Gokil Asli ini Bener-bener menjadi Aduh Res paling menegangkan Yang pernah kita mainin Kita berjuang Di posisi pertama Untuk pertama kalinya Karena kita udah Ngedapetin Staff yang paling Cukup itu Dengan pengurangan DGS Kita pangkas DGS Gunakan komponen Banyak lebih lunak Dan akhirnya Kita berhasil Membuktikan diri Kepada Para rival Yang sering Ngecengin Siwi Asep Di setiap Belapan Di 9 seri terakhir Terima kasih telah menonton! 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 Semakin rapat Meskipun rapatnya Sama si Alec Terima kasih telah menonton! Eh maksudnya Pimpinan klasemen Dengan jarak Yang cukup rapat Sama duo Yamaha Dan langsung aja Kita melihat Sesi podium Untuk Honda Repsol Yaitu Tepatnya Tepatnya Untuk pembalap Ruki Di season ketiga Tepatnya Asep Serasep Yang berhasil Memangin balapan Untuk pertama kalinya Di anjung balap MotoGP Season ketiga Di universe Gorioris Luar biasa Serasep berhasil Berada di posisi pertama Pembuktian Pembalap Indonesia Jadi Kalau kita Sengaja Untuk Melangkiri Video kali ini Dan kita Bakal ketemu Lagi Seperti Nanti Video Kala Itu Terima kasih Tonton Dan Oke Bye Ciao Sampai jumpa